Intro Oke, welcome back to channel FixMe Kali ini saya akan berbagi tips simple Yaitu bagaimana caranya Global Dark Mode di Samsung Emang basicnya Samsung Udah punya Dark Mode ya, cuman Masih ada beberapa aplikasi yang gak support Nah, harusnya dengan Google mengeluarkan Android 10 itu Si Samsung atau ponsel lain Yang udah Android 10 itu bisa menerapkan Global Dark Mode atau Dark Mode Di semua aplikasi Walaupun aplikasi tersebut Belum support Dark Mode Seperti itu Oke, kalau misalkan kalian nyalain Dark Mode Di Samsung yang udah Android 10 Sebenernya di Android 9 juga ada ya, cuman Saya belum tau nih Tips ini Berguna di Android Pie atau gak Soalnya Samsung yang ada disini semua udah Android 10 Jadi mungkin kalian bisa coba sendiri ya Nah, kalau udah misalkan Dark Mode Misalkan aplikasi apa ya Kalau misalkan aplikasi kayak Play Store Atau misalkan aplikasi Google lainnya Pasti udah Dark Mode ya Nah, tapi kayak misalkan aplikasi yang belum support Katakanlah apa ya Nah, si JDID masih putih Terus ada apa lagi ya Ticket.com Nah, masih putih Kalau misalkan kalian pengen nerapin Global Dark Mode Pastiin kalian harus nyalain namanya developer option Atau opsi pengembang Caranya sebenernya kalau misalkan default Belum ada ya si developer option Kalian masuk ke setting Lalu masuk ke about phone Atau tentang phone cell Langsung masuk ke software option Software information Lalu disini ada build nomor Atau nomor bentukan Kalian tinggal di tap terus Tap, 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 tap Nah, terus di tap Terus masukin pin kalian Kalau misalkan emang kalian masukin pin ya Nah, langsung ada developer mode has been turned on Jadi udah dinyalain ya si developer optionnya Kalau misalkan udah berhasil nyeting buat difungsikan Kalian tinggal kembali Kembali Nah, langsung di bagian bawah ada developer option Diklik Langsung nih pastikan di atasnya menyala ya si developer optionnya Eh, sebelumnya matiin dulu ya si dark mode nya Kita matikan dulu Ini ponsel yang saya pakai Samsung A51 yang udah Android 10 One UI 2 ya Kalau misalkan kalian ada One UI 1 Atau misalkan Android Pie Tapi ya pokoknya penasaran Cobalah Pokoknya terata Ponsel apapun yang Android 10 harusnya Kalau misalkan belum ada global dark mode Biasanya ada di developer option Ini ada force dark mode Jadi force dark mode itu Memaksa aplikasi untuk Menerapkan dark mode Walaupun aplikasinya belum support Jadi kita tinggal nyalain aja Langsung balik ke home Dan kita coba nyalain dark mode nya Sip Kita nyalain dark mode Kalau misalkan playstore Pasti masih Gmail Pasti masih Google Chrome Pasti ya Aplikasi Google Tadi kita lihat tiket com yang gak support Apakah Tunggu tutup dulu ya Kita tutup dulu Si tiket.com Apakah akan dark mode Nah Lihat kan langsung Terapkan dark mode nya Jadi Aplikasi juga Usahain tutup semua ya Kalau misalkan udah buka sebelumnya Kita lihat Tokopedia Apakah akan dark mode Nah Tokopedia juga sekarang Support dark mode Jadi bakal lebih irit Baterai juga Oke itu dia video tips kali ini Kalau misalkan ada hal apapun Kalian bisa tulis komen di bawah Dan jangan lupa juga Buat like, share, subscribe Fix me Biar gak ketinggalan video berikutnya Oke Di sini Fadil Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax